Intro Ini ada yang menarik pemirsa Tadi Bung Refli mengatakan bahwa Gak mungkin kotak kosong Karena pasti akan dimunculkan Dimunculkan ya, kurang lebih gitu ya Satu calon independen yang tadi yang gak lolos Sekarang lolos Yang saya tau, yang sebelumnya tidak lolos Kemudian lolos, itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnah Yurawan Dharma Pongrekun Nanti, menurut Bung Refli Nanti koreksi kalau saya salah Ini akan dihadapkan ke Rituan Kamil Yang diusung oleh Kim Plus Dan menurut hitung-hitungan Bung Refli, ya pasti kalah Menurut saya, saya harus Sampaikan pendapat saya Ya belum tentu Siapa tau, Kom Jenderal Pol Purnah Yurawan Dharma Pongrekun ini Kemudiannya merapat ke Anis Dan Anis setuju, kemudian pendukungnya Anis dan Anis setuju, artinya jadi kekuatan baru Kan belum Gak sesederhana itu Bung Refli Silahkan Ya, kan kita bicara hitungan matematika Matematikanya begini Kalau lawan kotak kosong, semua yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti kimplas, anti pembelian semua partai politik Itu akan berkumpul di kotak kosong Terlalu berisiko lah katakan Ya, karena kotak kosong gak ada ideologinya Bisa kalah nanti Pokoknya dia kumpul kotak kosong dan bisa kalah Tapi kalau misalnya Saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon bonek Bukan, bukan Ini adalah calon yang Fortunatly ada Ya, tiba-tiba kok Untuk menghindari kotak kosong Makanya diloloskan Dalam tanah kutip ya Dalam tanah kutip Tapi ada yang berpikiran Waduh, lihat dulu dong Dharma Pongrekunnya lama-lama Mereka berpikir dengan rasionalitasnya Kalau begitu ya Saya pilih Ridwan Kamil aja Daripada saya gak jelas Dharma Pongrekun Atau Saya golput aja Jadi ada kemungkinan Kalau yang diajukan adalah Dharma Untuk melawan Ridwan Kamil Maka tiket itu akan bagi tiga Ada yang sebagian memilih Ridwan Kamil Dengan rasionalitasnya sendiri Dengan hitungannya sendiri Ada sebagian yang golput Ada sebagian ke Dharma Pongrekun Itu bicara Itu bicara Lineernya Oh iya Terlalu polos Begitu kan Dan politik gak akan polos seperti itu Bukan begitu Saya bicara analisis yang masuk akal justru Karena Kalau seandainya misalnya Let's say Anis Ngomong Pilih Dharma Pongrekun Belum tentu juga diikuti orang lain Karena orang tetap akan melihat Siapa sosok yang akan Dimenangkan tersebut Nah karena itu saya mengatakan Ini kan Rasionalitas Kinplas Mungkin mereka menganggap Lebih baik kita lawan Dharma Pongrekun Ketimbang lawan Kota Kosong Oke baik Lawan Anis sudah pasti Kedua Kenapa Ridwan Kamil yang dimajukan Bukan misalnya Kaisang misalnya Ya Karena To some extent Ridwan Kamil ada juga Yang namanya Elektabilitas Ya kan Minimal Dia cuma kalah dengan Ahok Dan kalah dengan Anis Ahok dan Anis Nggak ikut bertanding Maka dari sisi elektabilitas Ridwan Kamil Jadi yang nomor pertama Kan begitu Karena bagaimanapun Kalau Anda mau merekayasa Untuk level DKI Kan nggak gampang Tingkat pendidikannya Sudah tinggi Pengawasannya jauh lebih mudah Karena teritorialnya terbatas Dan kemudian Pendidikan mereka yang mengawasi Dan diawasi itu juga sama Pada level tinggi Dan lain sebagainya Nah karena itu Tetap dibutuhkan sosok Yang kira-kira Mau dipilih orang Ridwan Kamilah Paling jagoan di KIN Plus Nggak ada yang lain Iya kan Dan lawannya Lemah menurut Dan lawannya Secara teoritis Elektabilitas Lebih di bawah Popularitas Jauh di bawah Iya kan Isi tas Itu di bawah Jadi Modal untuk menang itu Tinggal Apa Iya Susah kan kita mengatakan Oke baik Baik saya ke Bung Riza Bung Riza benarkah seperti itu Kalau saya lihat ya Terlalu linier Terlalu polos lah gitu Tapi silahkan Kalau Bung Riza punya pendapat yang berbeda Ya sebelum ke Kepada Dharma Saya masuk dulu di awal Jadi sekali lagi Pilkada Serentak ini Ada 545 Daerah Pilkada Kami di KIM itu Memang punya Keinginan Sedapat mungkin Setiap partai-partai itu Selalu ingin Kader terbaiknya tampil Jangankan Partai PDIP Pemenang Pemilu Partai yang gak di Parlemen juga ingin Kader terbaiknya Tampil dalam Pilkada Itu Normatif Biasa Manusiawi Dan harus begitu Partai memperjuangkan Kader Yang kedua Kami di KIM juga Dalam satu komunitas KIM Juga ingin KIM bisa Satu Bisa solid Mengusung Pasangan calon Dari sembilan Partai yang ada di KIM Namun prakteknya Tidak bisa KIM Ada beberapa daerah Seperti di tempat saya Di Banten Golkar punya calon Gerindra punya calon Berkompetisi Saya maju di Tangsel Gerindra berkompetisi Sama Golkar Tapi sudah pasti maju ya Sama Komika itu Insya Allah Insya Allah Dan sampai pendaptaran Jadi pastinya kan Didaptarkan Tapi sampai hari ini Alhamdulillah Sudah Jadi sudah yakin sama Marcel Wigianto Insya Allah Pokoknya siapapun Nanti yang dipasangkan Insya Allah Kita berikan tangan dulu Mau ngomong-ngomong Arieza Bakal seru kayak Tangsel nih Jadi Itu contoh Di beberapa daerah lain Ya kami bisa berkoalisi Ternyata dengan PDIP Dengan PKS Dengan Nasdem Oh Gerindra udah Banyak Banyak Di daerah banyak 2024 ini ya Jadi tidak linier Pilpres dengan Pilkada Begitu Jadi Biasa saja Kita pelajari Setiap pilkada ini Kita berkompetisi Dengan PDIP ada Berkoalisi ada Dengan Nasdem Dengan PKS Bahkan sesama Kim Nah memang di beberapa daerah Kita sedapat mungkin Kim solid dong Tapi kan Tidak bisa juga semua Dipaksakan solid Karena partai kan Punya kedatuan masing-masing Partai punya PDIP masing-masing Punya kemandilan masing-masing Alhamdulillah Di Jawa Timur Kita bisa solid Baru di Jawa Timur solid Di Bandar kita Berkompetisi di Kim Di Jawa Barat Yang masih Dalam proses Kemudian di Jateng Masih dalam proses Belum selesai Belum tutas Sampai hari ini Begitu di Jakarta Insya Allah di Jakarta Kim solid Mengenai Kim Termasuk PKS sudah masuk? Saya mau tanya kalian Belum Sampai hari ini kan Kita masih menunggu Pernyataan resmi Dari partai-partai Tersebut Apakah Yang di luar itu kan Banyak ada lima Ada PDIP Ada PKB Ada PKS Ada Nasdem Ada P3 Belum semua? Belum semua Kita masih menunggu Dalam berapa hari ini Mereka punya Kedautan masing-masing Punya ke Mereka punya hitungan-hitungan Sendirilah Jadi kalau dikatakan Anies Baswedan itu diganjal Anda setuju dengan itu? Saya kira Terlalu berlebihan Kalau kita Harus menganjal Anies Anies Tentu Punya perhitungan tersendiri Kalau ingin Maju di Pilpres Dia punya perhitungan Kalau juga ingin Maju di Pilkada Punya perhitungan Partai mana yang akan Mengusung Karena aturan undang-undangnya Membolehkan Jadi undang-undang itu Berbeda Pilpres dengan Pilkada Di Pilkada Sekalipun ada Batas bawah 20% Belum ada Batas atas Usul saya pribadi Kedepan ada batas atas Tapi ada calon independen Harusnya Calon-calon itu Juga memperhitungkan Saya mau Coba berpikir Liar begini Misalnya Seorang Anies Baswedan Tidak mendapatkan Perahu Atau partai politika Mengusungnya di Jakarta Mungkin enggak Gerindra mengusung Untuk daerah lain Ini pikiran Liar Mengusung Anies Baswedan Ya Anies enggak Mungkin lah Diusung di daerah Mau di mana Tidak akan Mau diunjung Di Papua Di Aceh Bukan misalnya Di Jawa yang lain Misalnya Atau di daerah yang Memang Mungkin Secara Rasanya enggak Mungkin Ya secara Surveinnya Keesang Sama Valuti Di Banten Ada Airin Ada Andrasoni Mau di mana Jadi kalau enggak Di Jakarta Ya peluang Pak Anies kan Di Jakarta Dan Gerindra enggak akan Mungkin mengusung Di luar Jakarta Kalaupun misalnya Ini kan udah Rituan Kamil Rasanya enggak mungkin Saya terbuka Tapi kalau saya tanya sekarang Rituan Kamil Wakilnya Anies Mungkin enggak Ini kita bicara Soal liar aja Ya enggak mungkin Rasanya Enggak bisa kenapa Enggak mungkin Karena kan Rituan Kamil Karena Ini sudah pernah jadi gubernur Enggak bisa jadi wakil gubernur Oh Rituan Kamil Tapi kalau di daerah lain Bisa Tapi kalau di daerah yang sama Enggak bisa Enggak bisa Oke baik Jadi enggak mungkin Aturan undang-undang Tidak memungkinkan Jadi kenapa Padasko menyampaikan Bahwa Gerindra Mengusung Pak Rituan ke Jakarta Lebih karena Yang bersangkutan Kita anggap punya prestasi Sebagai wali kota Sebagai gubernur Sosok yang baik Berprestasi Punya integritas Dan kami Punya keyakinan Bisa menang Melawan siapapun Dalam perjalanan Termasuk Anies Baswedan Termasuk Anies Baswedan Tadi kan Pak Refli Sudah menyampaikan Kita harus lihat Survei ya Kalau lihat Di Jakarta nih Fenomenanya agak beda Di Jakarta Saya perlu menyampaikan 2012 Ketika itu Calonnya itu Ada incumbent Pak Pojibowo Luar biasa Prestasinya Kecerdasannya Integritas Elektabilitasnya juga Elektabilitas Hampir semua Survei Mohon maaf Hampir semua media Mewakini yang menang Bang Poke Betul Ketika itu Yerindra Pak Prabowo Kiamis semua Bersama Ibu Mega Mengusung Pak Jokowi Jokowi Ahok Hampir ada yang gak percaya Dari mana Wali Katosol Wadababal Mau jadi gubernur DKI Dan surveenya jauh Di bawah Di bawah Ridwan Kamil Sekarang Termasuk Anies Baswedan Di 2017 Maksud itu Jadi 2012 Menang Jadi ketika Pojibowo incumbent Dengan survee yang tinggi Semua lembaga survee Semua media Semua masyarakat Jakarta Meyakini Yang menang Pojibowo Survee Jokowi Ahok Di bawah Ridwan Kamil Sekarang Tapi bisa menang Itu anomalinya Bagaimana dengan Anies Sama Ketika Anies Maju dengan Sandi Yang dilawan Juga incumbent Dengan survee yang tinggi Semua yakin Bahwa itu yang menang Dalam gerinda juga ya Pak Dulu gerinda dengan PDIP Sekarang gerinda dengan PKS Dan Dengan survee di bawah Ridwan Kamil Ridwan Kamil masih tinggi survee Anies Sandi di bawah Bisa menang Jadi maksud saya Survee bukan salah satu alat ukur Dan gak bisa dipirkada Jadi patokan bahwa dia pasti menang Karena survee belum tentu banyak faktor Berapa jumlah pasangan Partai mana yang mengusung Integritas kompetensi Pasangan calon tersebut Dan banyak faktor-faktor Fenomena politik Situasi subkondisi dan sebagainya Jadi sekali lagi Survee bukan satu-satu alat ukur Nah jadi di Jakarta ini Sangat menarik ya Terkait siapa yang akan menang Jadi gak mungkin Bukan sebuah kepastian Kalau tadi Bung Refli katakan Kalau Anies pasti takut Makanya dimunculkanlah Calon independen Kan begitu Gak ada yang bisa meyakini Kalaupun Anies Gak di calon Di Jakarta pasti menang Gak ada Kan tadi saya bilang Bagaimana hebatnya Pak Uji Bowo Bagaimana hebatnya Pak Ahok Pak Jarot ketika itu Kalah kok Kalah sama Anies Sandi Kalah sama Pak Jokowi Ahok Jadi gak ada yang bisa Secara umum boleh orang bilang Survee penyetinggi Peluang menang ada Itu rasional Tapi faktanya Realitanya berbeda Di Jakarta dua kali terjadi Dan Alhamdulillah Yang diusung oleh Gerindra Menang Jokowi Ahok Anies Sandi Waktu dengan PDIP Berseberangan Dengan PKS PKS menang Jadi siapapun yang diusung oleh Gerindra Insya Allah Jakarta Pak kan disebut Luar biasa Kita beritahu Pak kan disebut tadi Kalau ada ini Maka yang punya tangan-tangan Adalah istana lama Istana baru Anda mau jawab soal itu Ya kalau pengamat Enak memang Boleh bicara bebas Saya juga kalau jadi pensiun Nanti mau jadi pengamat Pengamat itu Hak independen Silahkan Sampaikan ya Berdasarkan kajian Analisa Bahkan pengamatan Masalah benar Enggak benar Kita kembalikan pada masyarakat Kita tidak bisa Menjaksifikasi Itu benar Itu salah Silahkan Yang paling penting kan Pengamat Pengamat itu kan Yang penting terus Independent Netralitas Terus istikomah Yang penting disitu Ukuran pengamat itu Nanti di akhir hayat Baru ketahuan Ini pengamat sampai Dimana Independensinya Mudah-mudahan Seperti Bung Refli Bung Faisal Bung Roki Akan menjadi pengamat-pengamat Yang punya Independensi Netralitas Kemandirian Sampai akhirat Itu yang dibutuhkan Jadi ada tambahan sedikit Mas Rizam Di Republik Indonesia Ini memang enak Jadi pejabat Kenapa? Karena yang diminta Integritasnya itu Pengamat Bukan pejabat Padahal yang digaji Publik itu pejabat Tapi yang apas kan Pejabat Bang Refli Kalau pengamat Pan ngomong bebas Nggak masuk penjara Kalau pejabat Sebentar-benar Masuk penjara Tapi tadi Menarik apa yang disampaikan Oleh Bung Ariza Saya ke Bung Faisal Ya Kok pede banget sih Kalau seandainya Anies masuk Ini kan bicara ya Pasti menang Ya belum tentu Dulu juga 2012 Foke yang kemudian Paling tinggi Yang menang Jokowi Ahok 2017 juga demikian Yang paling tinggi Pada waktu itu adalah Pak Ahok dan Jarod Sorry saya salah Nggak ada yang bilang Pasti menang Yang kita inginkan Itu adalah A fair competition In politik In pilkada Jadi bukan soal Kan saya tadi katakan Ya saya lebih senang Kalau semua bisa berkompetisi Anies kompetisi Ahok kompetisi Kemudian Ridwal Kamil Kompetisi Bukan Yang satu Berkompetisi Yang dua Tidak bisa Gimana kita mau Mengukur kehendak Masyarakat Jakarta Kalau seandainya Berkompetisi saja Tidak bisa Kalau yang tadi Ahok Kemudian Poke Kan mereka Berkompetisi Dan soal Dan ini Ada upaya-upaya Situ Invisible hand Tidak ada masalah Itu persoalannya Itu yang saya Gugat Bukan menggugat Anies bisa Nyalon atau tidak Tetapi perilaku Barbar Memborong semua Kekuatan partai politik Lalu mendikterai Dan untuk memilih Satu-satunya calon Yang ditetapkan Itu soalnya Jadi memang ini Satu fenomena Yang penting Bagi kita Dalam berdemokrasi Namun demikian Kan memang Ada aturan Aturannya Ada batas bawah 20% Ada calon Independent Yang belum ada Itu batas Atas Memang Kedepan Baiknya Kita juga Ada pikir Para Pejuang-pejuang Demokrasi Dan lain sebagainya Mungkin ke depan boleh juga Disampaikan Batas atas Sehingga Selain ada peluang Maju Dalam calon Independent Aturan akan membuka Peluang minimal Dua calon Itu boleh juga Kedepannya Namun demikian Sekali lagi Semuanya bergantung Partai politik itu sendiri Dan bergantung Pasangan calon Kalau partai politik Kan punya hitungan Siapa yang akan diusung Bagi kepentingan Partai politik Bangsa negara Dan rakyat Pasangan calon Juga harusnya Bisa mengukur diri Dia kalau ingin maju Dia harus sudah hitung Apakah maju Melalui partai politik Atau maju Melalui calon Termasuk borong-borong tadi Benar gak Apa yang disampaikan Bung Refli Soal borong itu kan Silahkan Ada istilah memborong Silahkan Pendapat Enggak kita salahkan Tapi kan semua Punya hitungan Kami sendiri di Kini Kan punya hitungan Kami ingin menuh Beberapa daerah Kami kompak Di KIM Umpamanya Tapi kan tadi saya bilang Enggak semua daerah Kita bisa kompak Bahkan kita berkompetisi Di Sabakim Gak cuma di Banten Di Tangsel Tapi beberapa daerah Nah kemudian bagaimana Dengan Jakarta Ya sampai hari ini Kita ingin menang Di Jakarta Ingin menang Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Tibur Semua beberapa daerah Sumut Sulsel itu biasa saja Itu normatif kok Semua partai Ketika dulu PDIP berkuasa Juga ingin seperti itu Dulu Golkar berkuasa Ingin seperti itu Demokrat berkuasa Itu normatif Itu gak salah Sejauh Semuanya masih sesuai Dengan peraturan Perundangan Jadi kalau memborong partai Kemudian untuk Menafikan Anies Menurut Anda itu Itu fitnah Itu jelas fitnah Kita bukan memborong partai Karena partai itu Mana bisa kita ngatur PDIP Ibu Mega Mana bisa kita ngatur Bang Surya Nasdem Kita bisa mengatur PKB Cahimin Kemarin aja dia Ikut sama Anies Gak ikut sama Pak Prabowo Kan kita gak bisa atur Artinya Kemudian-kemudian Mana bisa kita ngatur PKS Gak ikut kita Dukung Anies Di Pilpres Kan kita gak bisa atur Jadi semua punya Kedahalatan dan kebebasan Partai politik Nah sekarang Kembali pada mereka Masing-masing Mereka punya pilihan Untuk beberapa daerah Silahkan Termasuk di Jakarta Mereka punya hitungan Masing-masing Apakah mendukung Anies Mendukung Ahok Atau Ridwan Kamil Atau mendukung yang lain Itu hak mereka Kita tidak bisa mengatur Atau memaksakan Gak bisa Mereka punya hitungan sendiri Karena kepentingan partai Bagi mereka Kan gak kepentingan sesaat Ada kepentingan ke depan Yang harus diperhitungkan Bagi semua partai politik Baik Tadi yang gak disebut Satu partai Yaitu partai Golkar Padahal sekarang Partai Golkar Lagi pleno Untuk menentukan PLT Ketua Angum Tadi sebelum Kebun Riko Saya mau ke Rekan saya dulu Yang ada di arena Pleno Partai Golkar Ada Nata Arman Di sana Betul? Selamat malam Nata Iya Nanti kita akan Manggirkan lagi Jadi hari ini Bung Riko Iya Nata Bisa mendengar saya Baik Baik Selamat malam Aiman Silahkan Dan juga Pemirsa Benar sekali Bahwa hari ini Terkait dengan Pasca mundurnya Erlangga Hatato Selaku Ketua Umum Partai Golkar Tentunya membuat Pandik atau membuat Kejutan bagi masyarakat luas Terkait dengan hal tersebut Erlangga juga menyebutkan Bahwa alasan dirinya Mengundurkan diri Dari Ketua Umum Partai Golkar Adalah terkait dengan Untuk menjaga Keutuhan Partai Golkar Dan juga Memastikan stabilitas Selamat transisi Pemerintahan dari Presiden Jokowi Dodo Transisi kepada Presiden terpilih Dan saat ini pun Saya sedang berada di DPP Partai Golkar Yang mana Saat ini Sebanyak 300 lebih Dari Anggota Partai Mengikuti Terkait dengan Rapat Pleno Yang disanakan pada Malam hari ini Dengan pembahasan Tiga poin utama Yang pertama adalah Pembacaan surat Pengunduran diri Bapak Erlangga Kemudian ada lagi Penentuan jadwal Rapi Imnas Kemudian penentuan Jadwal Musyawarakat Nasional Dan juga penentuan Terkait dengan Pemilihan PLT Yang nantinya Akan diselenggaran pada hari ini Ketika sudah ada Nama yang keluar Tentunya akan Ditentukan juga Untuk tanggal-tanggalnya Terkait dengan Rapi Imnas itu Tanggal berapa Kemudian juga Musyawarakat Nasional Itu tanggal berapa Kemudian ada pun Calon-calon Yang bakalan Menggantikan Atau menjadi PLT Pada malam hari ini Yang akan diumumkan Ada tiga nama Yang pertama adalah Bahlil Lahadalia Kemudian juga ada Agus Gumiwang Kartasasmita Yang ini merupakan Calon kuat Yang akan Mengisi Kursi PLT Jadi ketua umum Dari partai Golkar sendiri Kemudian ada juga Bambang Susatio Namun tadi Bambang Susatio juga Di depan ketika Baru saja sampai Di lokasi DPP Ini mengatakan Bahwa memang Untuk calon yang kuat Salah satunya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita Karena memenuhi Kompetensi Yang diharapkan Kemudian saya pun Akan menunjukkan Kepada Anda Dan juga Pemirsa Bahwa Inilah tadi Sempat dilaksanakan Jamuan makan malam Pada pukul 7 pagi Malam tadi Maksud kami Kemudian untuk Rapat sendiri Pleno Dilaksanakan di Ruangan yang berada Di sisi belakang saya Tepatnya di ruang 101 ini Kemudian Para awak media juga Sampai dengan saat ini Masih menunggu Terkait dengan hasil Dari rapat Pleno Yang diselenggarakan Pada malam hari ini Dan Kami juga Menyampaikan bahwa Untuk hari ini Tadi dipimpin secara langsung Untuk rapat Pleno Oleh Ludwig Selaku Sekjen Partai Golkar Ada pun Yang tadi kami lihat Hadir Untuk penjambat-penjambat Atau petinggi Dari Partai Golkar Sendiri adalah Ludwig Kemudian ada Dev Laksono Selaku ketua DPP Kemudian ada Airin Rahmadiani Kemudian ada Erwin Aksa Selaku DPP Waktu bidang Penggalangan strategis Kemudian ada Nurdin Halid Kemudian Mutia Hafid Bambang Susatio Dan juga Rituan Kamil Yang tadi tiba Sekitar pukul 7 lewat 15 waktu Indonesia Barat Di DPP Partai Golkar Saat ini Kemudian Saat ini juga Para wapak media Tepat di belakang saya Ini masih menunggu Terkait dengan Hasil dari Dapat hasil pleno tersebut Dan kami akan Menginformasikan juga Kepada Anda Apabila nanti sudah ada Informasi update terbaru Terkait dengan Hasil pleno Pada hari ini Silahkan saya kembalikan Pada Anda di studio Nata Nata Kalau Anda masih bisa Mendengar saya Artinya Malam ini Akan diputuskan Nama pelaksana tugas PLT Ketua Umum Partai Golkar Betul demikian? Betul sekali Aiman Mutus saat ini Ketika rapat Pleno berlangsung Nantinya kan Ada Penentuan Musyawarah Mufakat Terkait penentuan Nama-nama Yang akan Mengisi jabatan PLT Dari Partai Golkar Sendiri Kemudian setelah Dari penetapan Nama-nama PLT Kemudian nantinya Akan ditetapkan juga Jadwal dari Rapimnas Kemudian juga Penentuan jadwal Dari Musyawarah Nasional Kemudian tadi juga Sempat kami Berbincang dengan Salah satu Pihak dari Partai Golkar Yang mengatakan Terkait dengan Isu Yang adanya Pihak lain Dari eksternal Yang ingin masuk Ke Partai Golkar Atau disebutkan Secara gamblang Yakni Gibran Akabumi Raka Ini tentunya Dijelaskan Tidak ada Sakut-tautnya Terkait dengan Hal tersebut Kemudian Partai Golkar Menegaskan Bahwa tidak ada Unsur paksaan Dalam Pengunduran diri Dari Air Langga Harta Atau itu sendiri Sementara demikian Saya kembalikan pada Anda Di studio Satu pertanyaan lagi Jadi tadi tidak ada Unsur paksaan Yang Anda Wancara Tadi beberapa Fungsi Partai Golkar Dan tidak ada Unsur paksaan Dari pengunduran diri Air Langga Harta Atau itu yang pertama Kemudian yang kedua Sempat ada Mem gitu ya Sempat ada Flyer Yang menunjukkan Bahwa Gibran Raka Bumi Raka Akan diusung Menjadi Ketua Partai Golkar Itu juga dibantah oleh Fungsionalis Partai Golkar Betul demikian Betul Tadi sempat Kita melakukan Wancara terhadap Kepada Adis Kadir Yakini Setelah ku ketua Bidang hukum Partai Golkar Dengan masa periode 2019-2024 Yang mengatakan Bahwa tidak ada Kaitannya dengan Adanya Eksternal Yang ingin masuk Atau Mendominasi Di Partai Golkar Terutama Disebutkan secara gamblang Yaitu Gibran Raka Bumi Raka Tentunya Tidak ada Sabut-sabut Dengan hal tersebut Kemudian juga Untuk Terkait dengan Masalah yang akan Dikaitkan juga Erangga Hatato Oleh Kejaksaan Agung Ini tentunya Sempat dikaitkan Atau Minyak Sawit Seperti itu Kemudian namun Pihak Jaksa Agung juga Mengatakan bahwa Harusnya tanggal 13 Berada di informasi Di media sosial Dan juga di pemberitaan Tanggal 13 Atau hari ini Seharusnya dipanggil Kejaksaan Agung Namun Pihak Jaksaan Agung Mengatakan juga Mengonfirmasi bahwa Tidak ada pemanggilan Terhadap Erangga Hatato Itu sendiri Namun Yang jelas Untuk Pihak Jaksaan Agung Juga Mengatakan bahwa Tidak ada Unsur Terkait dengan Politisasi Dengan Kasus yang Menimpa Dari Erangga Hatato Sementara Sementara demikian Saya kembalikan Pada Anda Di studio Aiman Terima kasih Nata Arman Lamporkan langsung Dari Arena Rapat Pleno Partai Golkar Untuk penentuan PLT Ketua Umum Partai Golkar Ada dua kabarnya Yang kuat Nanti saya mau Tanyakan kepada Bung Riko Yang pertama adalah Bahli Lahadalia Yang kedua adalah Agus Gumiwangkarta Sasmita Benarkah itu Yang mana Kemudian yang menjadi PLT Yang mana Kemudian yang menjadi Ketua Umum Nanti kita Panyakan Isu hangat Kadang bikin penat Apalagi kalau kita Tidak bisa mencerna Dengan cermat Jangan lupa Secangkir kopi hangat Yang nikmat Untuk menemani Kebersamaan dalam Program Rakyat Bersuara Bersama saya Aiman Ucahsono Saya akan segera kembali Terima kasih Terima kasih